Halo semuanya, saya Livia Monika, perwakilan Sulawesi Tengah. Saya Katarina Amelia, Miss Jawa Timur. Nah, hari ini kami mau membahas topik yang sangat penting nih mengenai perempuan, isu yang terkini gitu. Hari ini kita mau membahas mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan secara ekonomi. Yang kami beri judul, Mewujudkan Wanita Indonesia Hebat. Nah, Miss, di era sekarang ini kan kita paham ya, sebenarnya peluang untuk perempuan di pendidikan, di tempat kerja, di berbagai bidang sebenarnya itu udah mulai ada. Mulai banyak pintu-pintu kesempatan yang terbuka untuk perempuan. Meskipun kita paham belum sempurna ya, karena di Indonesia ini mungkin ada mindset patriarki dan sebagainya, tapi sekarang nih kita bisa lihat bahwa Indonesia sudah berusaha gitu. Tapi kalau menurut Miss Jatim sendiri, betapa pentingnya sih, seberapa pentingnya untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi ini? Ya, jadi isu tentang financially independent ini tuh sekarang lagi marak dibahas ya, di masyarakat terutama terkait perempuan. Nah, sangat penting isu ini untuk dibahas, karena saya percaya bahwa setiap manusia, setiap wanita maupun pria, mempunyai kesempatan yang sama dan hak yang sama untuk meraih kesuksesan. Dan kita tahu sendiri bahwa populasi wanita di Indonesia itu hampir 50%. Dan betapa efeknya akan besar ketika hampir seluruh wanita yang di usia produktif bisa menghasilkan penghasilan sendiri. Dan itu akan berkontribusi pada pendapatan negara atau GDP yang hasilnya akan luar biasa bagi Indonesia. Dan dampaknya lagi adalah kesejahteraan masyarakat tentunya yang akan semakin maju ke depannya. Betul, jadi ini penting banget karena dampaknya segitu besarnya ya. Nah, tapi mes kalau boleh ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih. Tapi sebenarnya sekarang di Indonesia ini masalah yang ada mengenai ini tuh apa sih, kondisinya sekarang gimana nih? Tadi kan kita paham bahwa itu penting, iya. Tapi sekarang masalahnya tuh gimana? Ya, masalahnya saat ini tuh masih banyak wanita yang belum aware akan pentingnya penghasilan pribadi atau financially independent. Dan jika kita kilas balik lagi, poverty rate di Indonesia ini kan lumayan tinggi ya. Dimana memang banyak usia-usia produktif, baik wanita maupun pria yang belum bekerja dan belum mendapatkan penghasilan. Nah, dari sini diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat sendiri. Dimana pemerintah bisa menyiapkan program-program yang mendukung wanita-wanita di Indonesia untuk mau membuka usaha sendiri. Untuk mengauh menghasilkan penghasilan sendiri. Yang nantinya akan bisa membuat wanita itu memiliki value dalam hidupnya. Nah, tapi di situ adalah juga PR bagi pemerintah untuk menyiapkan program-program yang bisa dengan mudah diikuti oleh wanita. Dimana birokrasinya juga harus ditata dengan baik agar setiap wanita lebih mudah untuk mengikuti kira-kira apa sih program-program pemerintah ini. Dan gimana sih cara mengikutinya. Dan di situ juga diperlukan adanya proaktif dari masyarakat sendiri untuk mau cari tahu apa saja yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, setuju banget nih Miss. Dan saya juga mungkin mau menambahkan ya terkait isu-isu yang ada, masalah yang ada kondisinya sekarang ini. Kita bisa lihat bahwa perempuan-perempuan itu mungkin memang di Jakarta ini banyak yang sudah wanita karir. Semuanya sudah mandiri secara ekonomi, finansial, begitu ya. Tapi kita lihat bahwa di Indonesia ini kalau kita mau lihat secara keseluruhan, sebenarnya belum semuanya punya akses terhadap semua itu. Mungkin salah satu masalah yang saya mau highlight di sini adalah mereka ini satu kurang mumpuni, dan yang kedua juga mereka ada keterbatasan literasi finansial. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan yang sulit mendapatkan pendanaan. Karena ketika kita berbicara mengenai pemberdayaan perempuan di sini, kita juga paham bahwa ini sangat erat kaitannya dengan akses pendanaan, dengan akses modal, gitu ya. Jadi semuanya ini saling berkesinambungan. Pada hari ini kita sadar bahwa pada kenyataannya ketika kita mau meminjam modal ke lembaga perbankan, kita perlu jaminan yang lumayan besar, gitu ya. Sedangkan tidak semua perempuan diberkati dengan itu, gitu. Jadi mereka ini kesulitan untuk mendapatkan akses tersebut. Jadi mereka banyak yang mencari solusi dengan melakukan peminjaman yang akhirnya terlirat hutang tambah besar, tambah besar. Jadi ketika mereka meminjam modal untuk melakukan usaha, bukannya tambah baik, malah ternyata tambah buruk, gitu. Malah semakin terpuruk dan kemudian berlanjut, berlanjut, berlanjut. Nah jadi menurut saya penting untuk sebenarnya ada solusi juga dari ini, gitu. Betul sekali, Sinis. Nah itu juga permasalahan yang saat ini terjadi ya di Indonesia, di mana masyarakat memang belum paham kira-kira apa aja sih sebenarnya sumber modal usaha yang bisa mereka dapatkan. Sebenarnya banyak sekali, di mana saat ini juga banyak kooperasi-kooperasi simpan pinjam yang benar-benar terjamin, dijamin oleh pemerintah. Dan pemerintah sendiri sebetulnya punya anggaran, kan, setiap tahunnya untuk apa aja program-program yang disiapkan untuk periode pemerintahan berikutnya. Dan disini juga diperlukan adanya peran pemerintah, kesadaran pemerintah untuk pentingnya memahami kebutuhan wanita untuk bisa mencapai financially independent itu sendiri. Iya, iya, paham. Setuju-setuju, Miss. Jadi itu tadi masalah-masalahnya mungkin kita udah kotak-kotakan ya bahwa ada permasalahan dari perempuannya sendiri yang mungkin kurang mumpuni secara skill dan knowledge. Ini berhubungan dengan tadi yang sudah Miss Jatim sebutkan bahwa poverty rate kita itu masih tinggi, jadi tingkat pendidikannya rendah, kesejahteraannya rendah yang akhirnya berdampak juga pada isu-isu ini. Kemudian ada juga dari akses pendanaan yang mungkin mereka kurang literasi finansial dan memang belum ada banyak akses. Jadi tidak semua wanita punya akses itu, jadi sulit untuk mereka mendapatkannya. Nah sekarang kita kalau gitu ngomong ke solusi ini. Tadi kan Miss Jatim sudah mention ya bahwa dari pemerintah juga perlu ada birokrasi yang sesuai, kemudian dari masyarakatnya juga penting untuk kita mau proaktif gitu. Jangan pemerintah sudah sediakan kitanya santai-santai aja gitu. Jadi tadi ada masalahnya yang sudah kita kotak-kotakan, sekarang solusinya kita juga kotak-kotakan mungkin dari tiga arah gitu ya. Yang pertama dari pemerintahnya, kedua dari perempuannya yaitu kita sendiri bisa apa, maksudnya mereka sebagai perempuan ini ketika membutuhkan pertolongan, itu bisa cari pertolongan kemana. Dan ketiga mungkin dari kitanya sendiri nih, perempuan-perempuan di sini, masyarakat yang bisa membantu memberikan semua solusi itu. Oke, sebenarnya kesadaran terkait pentingnya perempuan sendiri itu mulai ada di Indonesia, terutama pemerintah sendiri itu saat ini mulai menciptakan program-program, yang untuk meng-encourage wanita untuk terlibat lagi dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi, maupun karena background saya politik. Jadi salah satu contoh yang bisa saya berikan adalah di Indonesia sendiri itu, pemerintah telah membuat peraturan atau konstitusi di mana minimal ada 30% wanita yang terlibat dalam pemerintahan sendiri. Nah itu merupakan cara-cara dari pemerintah untuk meng-encourage wanita untuk lebih terlibat lagi dalam berbagai bidang tentunya, dan itu sangat bermanfaat bagi wanita. Dan di situ bisa dikembangkan ke bidang-bidang yang lain di mana juga harus ada minimal wanita yang bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, di mana dia bisa berpenghasilan dan bisa financially independent itu sendiri. Dan saya pernah melakukan research di luar negeri, dan peraturan ini itu belum pernah ada di luar negeri. Jadi cara-cara pemerintah ini untuk Indonesia ini tentunya untuk meng-encourage wanita ini sangat-sangat bermanfaat dan unik tentunya. Dan kalau dari me sendiri ada nggak pengalaman pribadi terkait bagaimana memperdayakan perempuan? Kalau dari saya pribadi, sebelumnya di non-profit organization saya, kita pernah membuat project untuk pemberdayaan perempuan ini salah satunya. Jadi kita di situ memberikan akses pendanaan ke perempuan-perempuan, khususnya ibu rumah tangga di daerah kawasan Jati Padang. Jadi mungkin teman-teman yang belum atau sudah familiar dengan kawasan Jati Padang itu adalah kawasan yang lumayan padat penduduk gitu. Jadi kawasan yang rumah-rumahnya itu sangat-sangat padat gitu. Jadi di sana kami memberdayakan puluhan wanita ibu rumah tangga di situ yang statusnya ibu rumah tangga dan tidak bekerja. Jadi kami memberikan akses pendanaan modal, kita pinjamkan uang begitu untuk mereka bisa start usahanya. Kita mungkin bisa sebutnya UMKM gitu kali ya. Jadi dari mereka, berdasarkan data yang kita punya saat ini, dan saat itu kita visit juga, mereka ada pekerjaan membuat kripik contohnya. Terus warung-warung kecil atau berjualan sek-sek kecil, kemudian yang lebih advance mungkin bahkan mereka ada yang paham mengenai hidroponik dan sebagainya. Jadi kami di situ bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Indonesia, kami visit ke tempatnya, kemudian kami melakukan proyek itu. Jadi kami bantu juga, bukan hanya memberikan pendanaan dan kayak oke ini dan sekian gitu ya, tapi kita juga membantu meng-assist mereka dalam setiap progresnya. Kita memaksimalkan semua pengetahuan dan environment yang ibu itu punya. Contohnya yang tadi misalnya hidroponik, kita bantu untuk mereka mengembangkan. Jadi menurut saya penting di sini ketika kita membantu orang gitu ya, kita bukan hanya membantu yang sekali bantu kemudian selesai ditinggal. Mungkin banyak sekali proyek-proyek yang seperti itu, itu namanya kita mungkin kurang mengedukasi mereka gitu ya. Tapi tujuan dari membantu ini pada akhirnya adalah ketika kita memberikan bantuan itu, kita make sure bahwa ke depannya mereka sudah bisa mandiri ketika kita sudah tidak di situ lagi gitu. Jadi kita tidak perlu mengulang membantu orang yang sama lagi, yang sama lagi karena kita sudah mengedukasi di situ. Begitu sih Miss. Tapi tadi Miss Jatim menarik banget sih solusinya ya. Jadi pemerintah tuh sebenarnya sudah melakukan banyak effort ya. Untuk mendukung wanita Indonesia bisa berperan dalam berbagai bidang. Betul, jadi sebenarnya semua sudah dilakukan pemerintah. Jadi kitanya juga perlu turut proaktif. Setuju, setuju, setuju. Nah, jadi kalau dari Miss Jatim nih ada kesan-pesan nggak Miss? Jadi harapannya untuk seluruh wanita Indonesia, kalian semua hebat, kalian semua memiliki potensi masing-masing dan harapannya untuk selalu maju dan terus mencapai kesuksesan. Setuju banget, luar biasa banget Miss Jatim. Kalau saya boleh menambahkan mungkin di sini, mari kita bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita gitu. Mungkin rasanya gede sekali ya, memberdayakan perempuan secara ekonomi. Wah ini urusannya Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan mungkin gitu ya. Tapi sebenarnya dari kita itu bisa mengambil aksi nyata. Nggak usah dipikirin gede-gede, mungkin kita lihat yang kecil-kecil aja. Contohnya ketika kita melakukan satu proyek, mungkin memang kita tidak mengubah dunia, kita tidak mengubah Indonesia gitu ya. Tapi kita tuh mengubah hidup satu perempuan itu dan mungkin satu keluarganya. Dan di situ kita udah mengubah lima orang. Selangkah kecil, mungkin dampaknya rasanya tidak menyelesaikan satu masalah yang besar. Tapi itu mengubah dunia mereka dan saya rasa itu lebih dari cukup. Jadi kurang lebih sekian aja bahasan-bahasan dari kami. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan kita bisa saling proaktif, saling mendukung perempuan Indonesia lainnya. Karena empowered women, empowered women. Sekian aja dari kami, sampai bertemu selanjutnya. Saya Miss Sulawesi Tengah. Saya Miss Jawa Timur. Terima kasih ya. Terima kasih. Bye. 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 Terima kasih.